Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz dan seluruh umat Islam Senantiasa berada di dalam lindungan Allah SWT Dan Berlimpah rahmat Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Kan kata Ustadz, kejujuran tidak sama dengan Memberitahu segalanya Apakah ada batas-batas atau kriteria Kriteria yang objektif tentang apa hal yang sebaiknya Dan tidak kita beritahukan Khususnya kepasangan dan anak-anak selain dari Aib masa lalu, maksud saya justru khairan Ustadz Ya terima kasih atas pertanyaannya Ini panjang Tapi kita jelaskan kaedah Sebagai mana dijelaskan Syekh Suleyman Ruhaili dan para ulama yang lain Jangan bicara kecuali yang pertama Niat kita benar Sekali lagi, jangan kita bicara Kecuali yang pertama Niat kita benar Niat kita benar Niatnya karena Allah atau karena manusia Kalau mau marah, niatnya karena Allah Atau kita emosi sama dia Kalau mau muji, niatnya karena Allah Atau karena kita ingin menjilat dia Kalau kita berkata-kata baik, niatnya karena Allah Atau karena ingin membangun personal branding yang bagus di depan manusia Niatnya harus benar Yang kedua, konten dan ucapannya harus benar Yang kedua, konten Apa yang kita sampaikan harus benar Itu yang kedua Yang ketiga, cara penyampaiannya harus benar Kontennya benar Cara penyampaiannya marah-marah Nggak efektif Cara penyampaiannya harus benar Cara penyampaian harus benar Terus yang berikutnya Memperhatikan efeknya Jadi efeknya harus benar Jangan sampai efeknya tambah ribet Efeknya tambah parah Efeknya tambah fatal Makanya perhatikan efeknya Ini berkaitan dengan timing, waktu, tempat, dan seterusnya Efeknya gimana nih? Dia tuh kemarin Apa namanya? Gue bicara Gue kasih masukan ke dia Dia ngamuk Emang lo kasih masukan jam berapa? Jam sengah tiga pagi sih Ya orang ngantuk karena kasih masukan Jangan Itu efeknya nggak positif Kalau kita kasih masukan di jam tersebut Jadi itu cara Atau salah satu kaedah Kaedah tentang bicara Atau menyampaikan Sekali lagi Jangan buka aib masa lalu Kecuali diperlukan Kecuali diperlukan Pada saatnya kita nggak buka Kecuali diperlukan Misalnya Jika calon pasangan kita Meminta itu Untuk Pertimbangan dia pernikahan Dan itu ada pembahasannya Jadi ketika Kita mau menikah Lalu kita sudah Punya calon Lalu calon kita minta Sebuah data Yang berkaitan dengan masa lalu kita Dan ini bagi dia penting untuk Berumah tangga dengan kita Nah itu bisa kita pertimbangkan Itu bisa kita buka Tapi semuanya enggak Hanya perlu-perlu saja Dan kita melakukan hilaf cerita Dan lain sebagainya Dan akhirnya membuat Rusak Kita cerita bandelnya kita Di depan anak-anak kita Ya hancur lah Anak-anak kita Ada orang tua yang Masa mudanya Clubbing Terus Berzina dan suruhnya Terus dia cerita sama Anak-anak pas dewa Pas remaja Ya nggak benar Itu bukan jujur Allah Tuhan Itu salah dalam Manajemen komunikasi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya